Jika ada seseorang yang berbuat volim kepada anda, maka kaedahnya langsung mengatakan, lihat gini, kebaikan orang itu, itu pindah kepada anda. Kalau dia gak punya kebaikan, gak punya pahala, maka keburukan anda ditransfer kepada dia. Itu remusnya di hadis muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah anda. Maka saat anda digosipkan itu, itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah, pahala dia dipindahkan kepada anda, pahala anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia gak punya pahala lagi, dosa anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua, yang kedua ini masih di dunia, yang kedua, setiap dibicarakan, dibicarakan, baru namanya disebutkan, itu langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah, jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Terima kasih telah menonton!